Jangan pernah menyerah, karena esok selalu ada hari. Dari setiap daerah Dapil, Bapak nih pasti memiliki kelebihan dan kekurangan nih Pak. Apa kelebihan dan kekurangannya Pak? Kelebihan dan kekurangan apanya nih? Dari daerah Dapil Bapak nih? Ya, kalau kelebihannya itu lokasinya cukup dekat. Oke. Terus juga ada hubungan historis keluarga yang cukup banyak dengan masyarakat Cirebon, Ndramayu. Terus juga lebih gampang dijangkau lah. Tidak terlalu jauh ya Pak ya? Terus kalau kekurangan sih saya tidak mendapatkan kekurangan. Tapi kalau misalkan dari warga wilayah Cirebon sendiri itu programnya Bapak terapkan semua udah sampai semuanya Pak? Ya kan terus berjalan ya, tidak berhenti gitu saja. Terus berjalan ya. Kita lihatlah perkembangan ke depan itu apa yang menjadi kebutuhan RMSC kita buat lagi. Oke, tepuk tangan doang ya Pak. Tapi tetap ya harus memberikan yang terbaik buat masyarakat ya Pak ya. Dua periode pusingnya minta. Ampun pasti Bapak. Oke Pak. Apa yang bisa dilakukan dengan kekurangan dari masing-masing wilayah itu sendiri Pak? Karena kan kalau setiap wilayah pasti membutuhkan A, membutuhkan B. Nah dari Bapak sendiri gimana nih Pak menikapinya? Yang kita butuhkan itu adalah lebih pendekatan terhadap perekonomian. Oke. Jadi lebih baik-baik kepada pendekatan pertanian, pendekatan kepada perikanan, tambak-tambak. Terus juga mendorong UMKM untuk lebih berkembang karena mengingat WMR di wilayah Cirebon itu masih relatif lebih murah dibanding wilayah Tangerang dan seputarnya. Terus juga akses ke tolnya itu juga banyak dan posisinya terdekat ke kota-kota lain apalagi dan juga dekat ke Jawa Tengah. Itu membuat kesempatan untuk kita membuka lapangan pekerjaan, menarik investasi asing. Dan inilah yang harus kita terus jalankan agar adanya pertumbuhan yang sustainable ke depan. Oke, tepuk tangan dong. Ini baru namanya sebuah wakil-wakil mengutamakan ekonomi ya Pak. Betul banget sih Pak, saya juga emang ekonomi kerasi. Oke Pak, satu lagi pertanyaan terakhir Pak. Ya mau banyak juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa Pak. Saya yang deg-degan nih. Oke, satu lagi Pak. Kelebihan apa yang bisa di-explore ya untuk meningkatkan potensi dari daerah itu? Karena kalau misalkan Cerebon, kita tahu pertanian juga bagus banget ya Pak di situ ya Pak. Apa lagi Pak? Kalau dari sisi pariwisata ada beberapa situs-situs religi. Wali soma, ada pemakaman di sana. Terus ada juga situs-situs... Tapi kalau misalkan, maaf Pak, saya potong di pariwisata kan masih banyak celocok lagi deh nggak sih Pak? Ya, selama kekemampuan ekonominya masih di bawah, pasti akan masih banyak. Pasti masih banyak. Terus ada penangkaran wilayah Penyu yang ada di sana. Terus juga ada beberapa desa-desa pariwisata. Kayak Bali-nya Cerebon. Terus ada wisata kuliner di sana juga. Terus juga lahan masih sangat luas dan berhadapan dengan laut sehingga memudahkan untuk membangun pelabuhan. Pelabuhan sudah ada dan terus dikembangkan ke depan. Ya, kalau ditanya potensi masih banyak lah yang bisa dikembangkan. Oke, dari segi pariwisata, pertanian itu masih bisa banyak dikembangkan. Sangat bisa. Oke, satu pertanyaan sebelum kita kuis, Pak. Makanan favorit di daerah Cerebon apa, Pak? Nasi jamblang. Tetep ya? Kenapa jamblang lah bukan saya, Pak? Kenapa? Jamblang lah bukan saya, nasi jamblang. Ya, memang mirip-mirip sih. Sedih. Oke. Kalau tanya kenapa, karena kamu kalau di daerah Cerebon mirip berlaku, Pak? Apa dah, Pak? Nah, itu lo tahu cari saya sendiri. Banyak saya cari sendiri, Pak. Nanti saya tanya buat teman-teman. Oke, kita kuis, Pak. Oke. Jadi, challenge-nya ini yang jawabannya sesuai dengan pribadi Bapak. Yang sesuai dengan karakter dari Pak Dev sendiri. Jawabannya jangan cepat, Pak. Oke. Ya, Pak ya? Oke, pertanyaan pertama. Jika aku kreator, maka aku akan menjadi... Salepgram. Salepgram. Kenapa, Pak? Nggak tahu, ya. Sangatnya nyebut. Emang emang banyak sih follower Bapak di situ, ya, Pak. Sudah kepo-kepo. Banyak banget. Iya, iya. Salepgram. Oke, yang kedua. Jika aku bisa memutar waktu, maka aku akan kembali ke masa kecilku untuk melakukan... SMA. Kenapa SMA? Waduh, ini kayaknya surhat nih. Silahkan, Pak. Jadi, bisa langsung surhat di sini ke merek. Kalau nggak aku akan lampekan. SMA, kenapa? Karena waktu itu belum sempat belajar naik motor gede. Naik motor trail. Terus sekarang udah ketuaan, udah takut. Udah takut, uang. Oh, dulu menyesalah kenapa nggak belajar naik motor gede gitu, ya, Pak? Tapi motor yang lain mungkin disayapkan. Ya, sepeda aja. Sepeda aja. Oke. Jadi, ini adalah masa-masa SMA itu tidak belajar naik motor besar, ya, Pak? Iya. Nyesel. Naik motor lah, Pak. Nyesel sekarang ini, Mas, beneran, ya. Yang ketiga. Jika aku berlibur, aku paling suka pergi ke... Bali. Why, Pak, ke Bali? Ya, enak aja suasananya. Oh, makanya Cerebon sengaja dibuat Bali kayak gitu juga, ya? Ya, kayaknya ada Balinya Cerebon. Jadi, biar nggak jauh-jauh juga, ya, Pak? Yang keempat. Jika aku memiliki waktu libur, aku menghabiskannya untuk... Nyantai di pantai. Nyantai di pantai? Anak istri ketinggalan, Pak? Ya, sama-sama lah. Oh, ya, sama-sama. Ketinggalan lu lah. Kenapa Bali terus sih, Pak? Ya, nggak tahu suasananya enak aja. Emang-emang banget sih, ya, Pak, ya. Yang penting nggak ada sesuatu yang pernah tertinggal di sana, ya, Pak, ya? Ada banyak sih. Oh, banyak. Pos kaki. Pos kaki, oh, iya. Bener-bener ngeleset ya, ya. Sayang salah tanya kalau gitu, ya. Oke, pertanyaan yang kelima. Jika aku berhak untuk memberitahu kalian tiga hal tidak kusuka, yaitu... Suka panas. Panas. Suka kalau lapar. Laper. Suka kalau capek. Kalau capek. Enaknya tidur dulu kan ada di pantai, ya, Pak, ya? Iya, iya. Iya, bener. Lagi ke pantai. Panas nggak suka. Tapi, Pak, itu pantai panas, Pak. Makanya datangnya sore. Jadi adem. Oke. Yang ke enam. Iya. Jika aku tahu. Tahu. Tempe. Belum, Pak. Belum, 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 belum. Jika aku tahu kalau hari ini adalah hari penjurasi dunia, kalian harus tahu bahwa aku ini... Nah, cakep. Iya, sih, Pak. Cakep, loh. Udah nggak bilang nggak, loh. Cakep, cuy. Lu ngomong atanya pulangnya bisa pulangnya. Bahaya, nih, pulangnya. Oke. Bebas, Pak. Saya nggak bisa komentar, ya. Oke, yang ke tujuh. Jika aku diberi kesempatan merubah takdir hidupku, maka aku akan melakukan... Aduh, bingung juga. Sabar, Pak. Jangan curhat, Pak. Saya siap mendengarkan apa yang Bapak rasakan. Nggak apa-apa curhat aja, Pak. Mengubah takdir, aku berubah jadi kurus, kali ya. Oh, ini mah curhatan banget, Pak. Tenang. Saya ada vitaminnya, Pak. Nanti bisa langsung... Jualan, ya Allah. Oke. Pak Dev, terima kasih. Waktu dedekan saya sudah berakhir. Luar biasa, ya. Nah, ini mungkin buat G-Friend juga, Pak. Kasih kata-kata... Kata-kata politis, Pak. Kata-kata politis. Kata-kata yang memotivasi buat teman-teman G-Friend. Oke. Nah, motivasinya adalah jangan pernah menyerah karena esok selalu ada hari. Asyik. Tepuk tangan, Dok. Dan sesuatu banget yang tadinya budak-budakkan dari sebelum saya ke sini. Saya sudah lihat internet, aduh, ini Bapaknya ini benar-benar tegas. Saya takutnya ya, ternyata apapun yang kita lihat di awal itu nggak seperti apa yang kita lihat. Ternyata hatinya baik banget. Buat G-Friend semuanya jadi lain terbaik dengan jadi diri sendiri tanpa harus ngelubah apapun yang menjadi sesuatu hal yang sulit untuk kita dan orang lain. Tepuk tangan, Buat Pak Dev. Pak, boleh diminum, Pak. Kalau gitu, yang pastinya buat G-Friend semua yang ada di rumah, kita harus pamit ya. Yang pastinya, nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan tentunya, saya Yandis Hendrawan dan... Pak Dev. Kita pamit. So, bye-bye. Ikuti program Camerak, catatan Menko Haidland. Sub indo by broth3rmax